Hai guys kembali lagi di channel YouTube Erlin Ramses dan disini adalah video lanjutan dari hari yang sebelumnya ya guys saya sudah melakukan wisata ke rumah kurcaci desawa dan sekarang saya akan ke Malino Highline dan jarak tempuhnya sekitar 25 menit menggunakan mobil dan kondisi lancar ya guys ya Nah ini adalah loket yang biasanya menjual tiket masuk tapi kali ini setelah pandemi itu guys sepertinya pindah posisi di bagian belakang ya guys jadi kami diarahkan untuk ke kiri dan ini adalah penjualan tiket yang menggunakan barcode guys karena yang dulu adalah masih manual karena sudah beberapa kali saya kesini jadi saya tahu perbedaannya guys ya jadi petugasnya bilang kalau salah satu penumpang saja yang membeli tiket lalu mobilnya bisa jalan lurus memutar ke belakang dan nanti setelah dihitung jumlah penumpangnya jumlah tiket masuknya dan melalui barcode salah satu ini lalu mobil itu menjemput di belakang seperti ini guys dan setelah scan barcode kami melanjutkan perjalanan perjalanan ke Green Peco Cafe dan cafe ini kita lalui dengan hamparan luasnya kebun teh kalau saya cari di Google guys luasnya sekitar 200 hektare guys dan di atas ketinggian laut 1200 Wow tinggi banget ya guys makanya di sini hawanya tuh sejuk banget tapi anginnya cukup kencang guys Hai guys saya sudah sampai di Malino Highland ya guys ya seperti yang terlihat di belakang saya itu banyak petunjuk arah ya guys seperti contohnya itu Green Peco Cafe kemudian coffee shop kemudian air terjun dan masih banyak lagi nanti saya akan ajak jalan-jalan dari ke cafe sampai arena berkuda arena panahan dan kebun bunga dan ini saya jalan kaki guys ke Green Peco Cafe Nah kenapa cafe ini dinamakan peko ya peko adalah penyesuaian kata dari Bai Hao atau Pak Hao bahasa Tionghoa untuk pucuk teh yang putih ya yang digunakan untuk mengatakan tunas daun yang tidak berbulung dan tertutup oleh lapisan putih yang merupakan tanda yang pasti dari daun yang sedang muda dan oleh sebab itu teh yang paling enak guys dan saya cari sumbernya dari Google guys hawanya di sini sangat sejuk dan anginnya kencang guys dan juga pastinya dingin ya karena cuaca pegunungan gitu sepertinya enak banget kalau kita menikmati teh gitu ya guys langsung dari kebunnya dan ada beberapa pilihan teh yang tersedia di cafe peku itu antara lain teh hijau teh hitam dan apa aja menu-menu yang ada di cafe tersebut ayo kita ikutin dan kita lihat menunya apa aja guys ya rencananya saya kepingin makan di luar ya guys tapi udaranya tuh sangat dingin dan anginnya tuh sangat kencang guys setelah saya taruh barang-barang saya semua berterbangan guys oke saya pindahkan dulu deh ya jangan lupa binggir hengok Nah ini adalah daftar menunya ya guys Ada beberapa pilihan menu berat Seperti ramen, mie ramen ya Ramyun, kemudian sobuntu, cotomakasar, capcai, rawon Dan masih banyak lagi guys Dan banyak juga cemilan-cemilan ya Seperti ada ubi, kentang, pisang goreng Dan minuman-minuman yang hangat juga banyak tersedia disini ya guys Dari yang hot tea, white tea, kemudian black tea, cappuccino, dan lain-lain Pokoknya disini itu lumayan lengkap untuk mengisi perut guys Tapi suami saya kebiasaannya pasti harus nasi guys Dan kami menunggu pesanan menunya datang ya Pilihan suami adalah nasi goreng Dan saya selalu memilih Kalau disini saya selalu memilih mie goreng Gitu aja guys Dimana-mana saya paling suka menu-menu ini ya Jadi suami saya tuh katanya kalau belum makan nasi Belum makan guys ya Tapi kami tetap pilih Ada menu cemilan Itu pisang goreng Dan ini adalah mie gorengnya Saya sangat suka sih mie goreng yang ada disini Belum pernah saya mencoba menu lain Dan ini yang berasap-asap Itu adalah black tea guys Karena sangat dingin makanya uapnya itu kelihatan banget ya Setelah kami makan kenyang Ini adalah daftar tagihannya ya guys Mie goreng 45 ribu Nasi goreng 50 ribu Black tea 45 ribu Itu tipop ya Kemudian mineral water 10 ribu Dan totalnya kurang lebih makan berdua 200 ribuan Itu standar cafe ya guys Seperti itu Tapi cukup kenyang ya Kami bisa melanjutkan perjalanan lagi Di tempat destinasi yang lain Oke guys ikutin terus ya Cus Saya dan suami mencoba jalan turun tangga guys Karena yang sebelum-sebelumnya belum ada tuh turunan tangga yang seperti kami lewatin ini Karena sepertinya ini spot baru guys Kemarin di bawahnya itu langsung kebun teh Tapi ini tempat-tempat ngopi yang ada di tangga bawah Itu spot foto dan tempat baru untuk ngopi atau ngeteh disini Nah ini adalah pengalaman yang baru juga buat saya ya guys ya Karena setiap perjalanan itu pastilah punya cerita dan pengalaman yang berbeda-beda guys ya Kita tuh patut berbangga ya Karena di Sulawesi Selatan itu punya kebun teh seperti ini Di Malino Highland ya Seperti juga di Bogor itu ada puncak ya guys Dan di Semarang itu kalau daerah-daerah dingin Kita bisa berkunjung ke yang namanya Kopeng atau Bandungan buat yang pernah berkunjung ke sana Dan tempat ini di tempat yang berhawa dingin ini Saya tuh merasakan sangat senang sekali guys Jadi saya sangat menikmati gitu tempat wisata yang seperti ini Melihat hamparan hijaunya teh Itu tuh aduh tidak terkira gitu Saya tuh senang banget Dan rasanya tuh gak ada bosannya walaupun sudah berkunjung berkali-kali gitu loh guys I would be listening Till I was sleeping With our situations And stop our relations Why did we end it Don't want to believe it Cause I'm feeling lately That eyes Dari sana Saya turun ke bawah Nah ini Tangga yang paling bawah Dan waktu itu belum ada Meja seperti ini untuk ngopi Sekarang sudah ada guys Jadi Banyak perkembangan sih Ini cara saya menikmati Waktu luang Menikmati pemandangan Mencari hawa dingin Dan sedang makan Dan itu sudah membuat saya fresh guys Jadi Saya paling suka sekali Melihat hamparan Alam seperti ini ya Itu rasanya tuh Tenang gitu Enak gitu guys I'm still calling you mine I'm still calling you mine Now all I've got is This paint on my blue jeans The only way I could Remember that you were what's mine Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai guys dan ini perjalanan kami berdua menuju ke parkiran mobil Karena kami akan melanjutkan arena berkuda dan arena panahan Dan arena berkuda ini baru saya kunjungin pertama kali guys Sebelum sebelumnya saya belum pernah juga ke arena berkuda dan arena panahan Seperti apa guys ya yuk kita lihat ya Dan ini adalah arena berkuda dan arena panahan Let's go guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lihat nih guys ada yang mau uji nyali Dia berani naik kuda Nah coba kita lihat apakah kudanya mampu dia naikin dan mampu berjalan Kita lihat kita lihat kita saksikan guys Dan akhirnya kuda pun mampu berjalan Terima kasih telah menonton And I don't know Hi guys Seumur-umur guys sumpah Saya lagi bertarung naik kuda guys I don't care you're taking me apart But I just couldn't save you tonight Falling in love is a new world for me Do you wanna be my company From thousands of miles you will like it in here No need nowhere near Rompong ini masih agak segar Ini tuh taman bunga matahari Tapi Nih pada mengering guys Tapi gak apa-apalah ya buat foto I don't care you're taking me apart And I just couldn't save you tonight And maybe you wanna be a star Nah kalau yang ini adalah bunga kerisan guys Sebenarnya saya kesini sudah keempat kali ini ya guys ya Tapi bunga disini selalu ada aja seperti ini Tidak ada perubahan Dan warnanya tuh tetap cantik-cantik kayak gini guys Buat yang penggemar foto Ini tuh keren banget And I just couldn't save you tonight Halo guys Halo guys Kesekian kali ya Sudah keempat kali saya dengan suami dan keluarga Itu sudah beberapa kali 4 kali Tapi saya terasa tidak bosan gitu loh guys Karena ya seperti ini Bunga-bunga ini sangat cantik Warna-warni gitu ya Ada yang kuning-putih, merah, pink Dan kalau kombinasi jadi cantik banget Guys jadi sampai disini ya Perjalanan kita berdua ya Berakhir di kebun bunga Dan kami akan melanjutkan perjalanan ke Makassar Dari sini ke rumah Ditempuh kurang lebih 2 jam Oke guys Terima kasih buat yang sudah menonton Semoga video ini bermanfaat ya Bisa untuk rekomendasi jalan-jalan bersama keluarga Jadi hari Sabtu, hari Minggu Pokoknya liburan itu Silahkan saja datang ke sini Karena disini juga sangat recommended ya guys Tiketnya tadi 60 ribu satu orang Tapi itu sudah terusan guys Dari kita ke cafe Ke kebun bunga Lalu kemana lagi tadi? Ada kebun binatang Oh iya kebun binatang Ada satwa Ada satwa Lalu kuda ya Tapi kuda bayar lagi guys Dan terima kasih sudah menonton video ini ya Semoga kita lebih semangat Membuat video berikutnya lagi Bye I need somebody who can love me at my first Biasa ibu belanja Suka belanja sayuran Untuk dibawa pulang ya Harus ada yang dibawa Oke Ini petai berapaan bu? Satu ikat Satu ikat isinya berapa? Sayang itu Ini Berapa? Ini Dari Suka 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 Terima kasih Suka 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 Sista Sub indo by broth3rmax